Intro Ya Allah, papanya saya seperti mereka Punya mobil Dan istri yang selehan Kamu belum selesai juga tugasnya Apa jangan-jangan Kamu malah bikin akuntik Supaya orang sakit bisa sadar Definisi sastra adalah Semua buku yang berisi perasaan, kemanusiaan, kebenaran yang benar Dan bermoral, kesucian Dengan sentuhan dan luas pandang yang mempesona Saya Tinta Teman dekatnya Pena Saya kuliah di fakultas hukum Saya adalah orang kaya sejagat raya Saya sangat menyukai hukum Jadi jangan heran Jika suatu saat nanti Saya menjadi pendegak hukum termuda di Indonesia Dan ingat, jangan bermasalah dengan saya Akibatnya, akan masuk penjara Juga bisa dihukum mati di depan matanya Ini Pena Seorang sastra jalanan dan juga mengajar bagi anak-anak di kampung halamannya Pena mengarahkan anak-anak agar tidak menonton televisi Karena banyak basa basi dan kurang kreasi Itu mengapa Pena mengalirkan sastra agar menciptakan persepsi berbeda dari segi hidup Benda dan rasa Tung Ben sudah pulang Kan ini hari Sabtu Ini seorang pemuda yang bernama Centongawan Yang mengalami broken home Ya sudah, pesan makan dulu Santai, aku yang bayarin Boleh Bu, makan satu Oh iya, aku minta tolong Nanti hanterin paket Ini alamatnya Ini sekalian nongkosnya Tidak kebanyakan Kalau ada lebihnya Sedekahin Atau apa kek Tuan Kemarin malam Aku sudah makan Sekarang aku minta uang Buat makan siang Kamu kasih uang semuanya Iya Sedekah itu Jangan tanggung-tanggung Itu kan uang nongkos buat ngirim paket Gampang Lagipula Alamatnya kan gak jauh dari sini Oh, yaudah Kasian pengumis itu Apakah suatu saat nanti Akan jadi sukses Itu urusan Tuhan Bisa jadi Satu tahun kemudian Dia jadi dokter Aku mau bayar makan dulu Kamu mau nambah? Gak usah Makasih Ini paketnya Takut duluan ya Jangan lupa Anterin tuh paketnya Ya, beres Sepada Sepada Ini fiksi Pengusaha Tamiya Terbesar di Karawang Jadi wajar Kalau sikapnya sombong Siapa ya? Ini ada paket Apa benar ini Rumah Atas nama Rima? Iya benar Fiksi Kekasih yang ada Di alamat nama ini Oh Rimanya ada Kebetulan Rimanya lagi keluar Gapain kamu masih disini? Sana pergi Tapi itu paketnya Gak sopan Kalau yang nerima Bukan pemiliknya Kamu dengar baik-baik Aku ini kekasihnya Rima Jadi aku berhak menerimanya Karena Karena Bapak yang terhormat Adalah kekasih nama Yang ada di alamat ini Pintar Dana pergi Rima kasih Alhamdulillah Halo Aku ada di rumah kamu, Rima Hah? Kamu ada di rumah aku? Iya Kenapa? Kok kaget gitu? Enggak kok, biasa aja Gue ulang dong Aku nungguin kamu Iya Ini Rima, kekasihnya fiksi Rima adalah seorang model Dengan bayaran tertinggi di Garawang Satu kali cekrek, satu miliar Maaf ya Hei Halo Hei Eh, iya Sudah, gapapa Biar aku aja Ya udah, pokoknya aku minta makan Aduh 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 Minta Ayo paket dihantar Hantarin tuh paketnya Ya beres Ya Makasih Gapain gak masina disini Kali lagi maaf ya Kali lagi Karena bapak yang terhormat Adalah kasih Yang ada namanya Eh kurang kenceng ya?